5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Taukah adik-adik kewajiban yang harus kita lakukan agar tubuh kita selalu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Adik-adik kita mempunyai kewajiban untuk menjaga agar tubuh kita selalu sehat Dan kita akan mendapatkan hak untuk bisa mengonsumsi makanan yang ada Jadi adik-adik mari kita pelajari bersama-sama tentang kewajiban dan hak kita terhadap makanan Disini ada suatu permasalahan tentang makanan dan kita diminta untuk memberikan saran adik-adik dari permasalahan tersebut Yang pertama permasalahannya adalah Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih Aku lebih suka jajan Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah saran adik-adik untuk permasalahan ini apa? Contohnya saranku adalah Sebaiknya kamu atau aku juga bisa memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu Karena makanan yang disediakan oleh ibu itu lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan di luar sana adik-adik Itu saran yang bisa kita berikan Lalu permasalahan yang kedua Nah disini ada permasalahan Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah sarannya apa adik-adik disini? Sarannya sebaiknya kamu bangun lebih pagi Sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan Karena sarapan itu sangat penting Untuk memberikan kita tenaga Dalam melakukan kegiatan kita sepanjang hari Berikutnya ada permasalahan Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan Aku merasa itu tidak penting Apa ya yang sebaiknya aku lakukan? Nah saran kalian bagaimana adik-adik? Nah sebaiknya sebelum menyentuh makanan Tangan dalam keadaan yang bersih Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit atau kuman Masuk ke dalam tubuh kita adik-adik Jadi sebaiknya sebelum makan kita cuci tangan Selanjutnya Ayah selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku Aku masih sering makan bersisa Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah saran kalian apa adik-adik? Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja Sehingga tidak bersisa Menghabiskan makanan berarti kita mensyukuri Karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti kita adik-adik Jadi jangan sampai ya makanan kalian bersisa Bacalah kalimat-kalimat berikut Lalu jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas tadi adik-adik Disini yang pertama aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan Mana permasalahan yang cocok dengan kalimat ini adik-adik? Nah permasalahan yang cocok dengan kalimat ini adalah permasalahan yang tadi Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku Aku masih sering makan bersisa Karena disini apa hubungannya? Kita diminta untuk bersyukur memiliki makanan untuk dimakan Lalu kalimat yang kedua ada Sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit Nah permasalahan mana yang cocok dengan kalimat ini? Ya permasalahan yang cocok dengan kalimat ini adalah Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan Aku merasa itu tidak penting Padahal sebelum makan tangan kita harus bersih Agar terbebas dari debu dan kuman penyakit Kalimat berikutnya adalah Aku harus berhati-hati memilih jajanan Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat Mana yang berhubungan dengan kalimat ini adik-adik? Ya permasalahan yang pertama Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih Aku lebih suka jajan Nah ini permasalahan yang cocok dengan kalimat tersebut Kalimat yang keempat Di pagi hari aku harus sarapan Agar aku bisa belajar dengan semangat Mana adik-adik kalimat atau permasalahan yang cocok dengan kalimat tersebut? Ya setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan Itu permasalahan yang cocok Yang kelima Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan Mana permasalahan yang cocok dengan kalimat tersebut? Ya permasalahan yang cocok adalah Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa Sebelum dan sesudah makan Aku seringkali tidak melakukannya Berarti kan disini kurang rasa syukur ya Padahal di luar sana banyak orang yang Tidak bisa makan loh adik-adik Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya Usai makan malam Ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan Nah mari kita lihat hak dan kewajiban kita tentang makanan Kewajiban kita itu bersyukur atas semua makanan yang ada Makan makanan yang sudah disediakan itu kewajiban kita Membaca doa sebelum dan sesudah makan Mengambil makanan secukupnya Menghabiskan makanan yang sudah diambil Itu kewajiban kita adik-adik Lalu hak kita apa? Ya hak kita mendapatkan makanan yang sehat dan bersih Memilih makanan yang sehat itu hak kita Mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah Mendapat air minum yang bersih dan sehat Mendapat makan siang yang sehat dan bersih Itu adalah hak kita Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu Baru kita akan mendapatkan hak kita tentang makanan Setelah makan malam Udin membaca buku Pada pukul 8 Udin pergi tidur Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat Mengapa beristirahat itu penting adik-adik? Nah kita pelajari ya istirahat itu sangat penting Manfaat istirahat yang cukup itu banyak sekali Akibat kalau kita kurang istirahat Maka daya tahan tubuh kita akan menurun Dan dapat menyebabkan sakit Beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain Satu, badan menjadi segar Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan Kedua, badan menjadi sehat dengan istirahat yang cukup adik-adik Karena istirahat yang cukup itu akan menjaga tubuh kita tetap sehat Yang ketiga, tubuh kita tidak mudah lelah Jika kita kurang istirahat Maka efeknya apa? Ya efek yang buruk kepada tubuh kita Kita akan mudah lelah adik-adik Yang keempat, dengan istirahat yang cukup itu Wajah kita menjadi cerah Wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda Orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat Manfaat istirahat yang kelima adalah Kita tidak mudah mengantuk Jadi istirahat yang cukup akan menjauhkan kita dari rasa kantuk Karena tubuh kita tetap fit, tetap sehat adik-adik Jadi kalian harus istirahat yang cukup ya Suatu malam aku pernah menonton televisi sampai larut malam Akibatnya pada pagi hari aku bangun kesiangan Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam Karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik Jika tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh Beberapa manfaat tidur malam yang cukup Antara lain, tubuh lebih sehat Karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita Kita akan tetap aktif di siang hari Karena istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas Membuat kita tetap aktif sepanjang hari Bisa terhindar dari kecelakaan atau cedera Karena lelah akibat kurang istirahat dan tidur Meningkatkan resiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan Karena mengantuk adik-adik Membuat hati riang karena kurang istirahat dan tidur Itu dapat membuat kita menjadi cepat marah Tidak sabar seperti itu adik-adik Jadi kalian harus tidur malam dengan cukup Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4, subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan jangan lupa ya kalian untuk terus rajin belajar Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya